Halo selamat siang, sore, malam, selamat subuh Kali ini saya akan Mentotorial Cara menyambungkan Atau mengkoneksikan Bom teater Bom teater panasonic Yaitu EGH315 Atau EGH333 Karena Sambungannya yang EGH315 dengan EGH33 Sama kawan Ayo kita lihat sama-sama Disini ada beberapa perangkatnya Ini player Sedangkan ini ada Speakernya ada 4, 1, 2, 3, 4 Sedangkan ini ada Spectre-nya Spectre-center Spectre-center Nah ini juga ada Subwoofer-nya kawan Cara mengkoneksikannya Seperti ini Kita lihat dulu Soket-soket belakangnya Ada soket speaker ini Ini untuk Soket untuk masuknya power Ini speaker-speaker Ini untuk AV Ini video Audio-audio Bahkan ini untuk Optical bisa HDMI Bahkan ini untuk Antena Untuk antena radio Nah ini Cara menyambungkan Sangat mudah Nah ini Pokoknya Soket warna biru Ini Biru ini Kita sambungkan Sesuai dengan Ini kawan Biru Kita masukkan biru Nah Sedangkan Warna Ico Kita masukkan ijo Karena ada fungsinya Sendiri-sendiri Jadi Jangan sampai Kita tertukar Untuk menyalurkan Karena ada Surround Center Front sama Subwoofer Kalau untuk Tipe ini EH315 Atau EH33 Ada radio Bluetooth pun ada Terus Auck-in Auxiliary DVD ada USB juga ada Yang untuk Speckernya Komplit kawan Kita sambungkan Satu persatu Ini Soket Model kabelnya Jadi Jangan sampai Salah untuk Memasukkannya Modelnya Contoh Hitam ya Ini hitam ya Hitam Atau Abu-Abu ya Abu-Abu Colokan seperti ini Pokoknya Jangan sampai Keliru ya Kawan Ini sudah Tersambung Semua Warna Abu-Abu Iju Biru Iju Merah Butik Ungu Jangan sampai Tertukar Kita rangkai Kembali Ini Sudah Posisi terpasang Semua Coba kita Nyalakan Nah Ini Kawan Posisi terpasang Semua Saya Setting Jadi Biar tahu Cara Penyetingan Penyetingan Untuk suara Modelnya Gimana Kita bisa Lihat Bareng-bareng Udah Terpasang Untuk Settingannya Kita Masuk Ke Setup Untuk Setup Nah Ini Setup Pilih Jadi Kita Kita bisa Mengatur Dari Linguid Audio Video Other Sistem Contoh Kita Masuk Ke Audio Langsung Kita Bisa Mengatur Ada Karo Setup Sound Mode Sound Mode Ini Ada Ada Lima Standar Movie Cinema Movie Jadi Setiap Musik Kan Beda-beda Ada yang Movie Kita Film Kita Pindah ke Movie Atau Musik Bisa Terus Sound Mode Ada Empat Yaitu Flat Heavy Clear Dan Soft Sound Overlevel Itu Bass Bass Yang Paling Bawah Ini Woffernya Kita Bisa Mengaturnya Menjadi Empat Tingkatan Satu Dua Ini Paling Besar Empat Kita Speaker 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 Ini Kita Bisa Mengatur Speaker Level Kita Mau Naikkan Berapa Disable Connect Oke Kita Bisa Mengetes Test On Jadi Kita Bisa Mengetes Bisa Nyalah Nggak Ya Surah Ini Tak Cobal Tinggal Oke Udah Tersetting Semua Kita Coba Musik Kita Coba USB USB Kawan USB Kita Masuk USB 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 Nah Ini USB Ini Ada Beberapa Pilihan Musik Foto Atau Movie Kita Pilih Yang Musik Kalau Untuk Tipe Ini Masih DVD Belum Blu-ray Jadi Tidak Bisa Memutar Lewat USB Atau Harddisk Film Jadi Bisanya Pakai E-disk Kita Pilih Musik Musik Bebas Iwan Foles Coba Iwan Volume Sampai Dengan Sampai 100 Ini Baru 50 Saya Buka Dulu Ini Suaranya Ini Untuk Suranya Kita Bisa Mengubah Iwan Suran Ini Movie Musik Stereo Standard Multi Sinema Kita Pilih Yang Son Suaranya 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 Red Kalau untuk Koneksikan Bluetooth Kita Coba Kita Masih Ini Bluetooth Tidak Bisa Bisa Nyala Pairing Jadi Mencari Yang Ada Sekitar Pairing Jadi Sebelum Kita Meng Koneksikan Ke Bluetooth Dari Handphone Ke Speaker Ini Dipairing Dulu Ya Otomatis Pairing Kalau Tidak Bisa Pairing Untuk Koneksinya Kita Bisa Teken Agak Lama Untuk Tombol Remote Gambar Bluetooth Ini Paling Tidak Teken 5 detik Eh 5 detik Ya Paling 5 detik Baru Keluar Pairing Ini Baru Bisa Mencari Koneksi Bluetooth Cari Panasonic EGA Baru Dikoneksikan Ini Untuk DVD Nya Juga Bisa DVD Ini Untuk Mic Nya Kalau Untuk Mic Ini Bisa Karaoke Tapi Memang Sejatinya Untuk Home Theater Ini Dia Khusus Untuk Musik Dan Film Kalau Untuk Karaoke Memang Kurang Begitu Bagus Oke Cukup Sekian Tutorial Cara Mengoneksikan Menyambungkan Panasonic EGA 315 Atau EGA 33 Oke Maaf Salah Kata Mungkin Kurang Jelas Bisa Comment Like Jangan Lupa Subscribe Bisa Membantu Kita Semua Karena Dengan Tutorial Kita Bisa Tahu Akan Segalanya Produk Yang Baru Kita Beli Dan Bahkan Belum Tahu Cara Bergeraya Oke Terima Kasih Selamat Siang Sore Malam Selamat Beraktivitas Kawan